Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman kali ini saya mau perjalanan ke kampung rancah sawaan watulimo ternggalen kalau dari arah turung agung pasar sebo bilo kanan setelah itu ada pertigaan bilo kiri sampai mentok sampai ke kampung rancah dan telaga biru ataupun telaga rancah buat teman-teman yang mau skip langsung ke kampung rancah silahkan dan yang mau menikmati suasana perjalanan kali ini silahkan dan tonton video ini sampai habis sambil menikmati suasana yang begitu indah mempesona dan buat teman-teman yang mau kesini saya sarankan memakai jaket karena udara disini sangat dingin dan lembab so, nikmatin selamat menikmati 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 itu tadi bincang-bincang saya dengan warga sini terus nanti kita ke Telaga dulu setelah itu kita ke area perkampungan sini yang katanya ada aren katanya dari aren gitu buat gula jadi nanti kita kesana tapi ini ke Telaga dulu ada di Indonesia Hai 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 setelah tanya ke ibu-ibu tadi jadi ini udah sampai di telagang rancah kalau ini bersama Mas Yawritri nah sekarang ini tinggal cari paketnya jadi simak terus video kali ini ya oke cuman ini udah gubuknya ini udah enggak begitu terurus kelihatannya sebenarnya tujuan saya ke sini utamanya buat cari sayur yang langka teman-teman jadi kemarin itu ada bilang ada yang bilang itu pakis cuman ini enggak tahu ini ada apa enggak jadi telaganya nih yang atasnya gunung ini bukit ya bukit atau gunung tapi tingginya segitu terus ini telaganya terus airnya kayak gini nanti kita coba cari pakisnya terus udara disini sangat sejuk dingin oke kita cari pakisnya ayo ayo yuk yuk ini di sini Oke teman-teman ini ditemani Mas Yawrit cari pakis jadi katanya bawahnya tadi badaknya adanya nanti sore cuman ini tengah hari jadi nggak ada terus kalau sayur pakis memang untuk warungnya nggak ada jadi harus eh masak sendiri masak sendiri masak sendiri kalau saya pakai sih apa enggak? ini sore? ya ini ini ya ini apa? iya ini waktu pagi sih mas ini ini baik banget kamu enggak ngerasa gimana? 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 kembangnya di umpungi gimana? 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 ini yang mereka ada kemahalan pagi sih? pagi sih oke 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 ini apa sih mas? Tulung Agung Tulung Agung? tidak ternyata daerah sini itu rame di dalaman ramai jadi ini tadi minta izin dulu ke pemiliknya katanya dibolehkan gitu jadi kita cari darah sini namun sayangnya gak ada warung yang menyediakan sayur pakis padahal ini langkah seharusnya ada yang bikin nah seperti ini nih pakisnya jadi ini kalau di Kalimantan ini di Kalimantan di daerah sawit itu banyak sekali di pinggir-pinggir awal cuman kalau disini untuk di Jawa Timur saya baru tahu ada di Telaga ini di Telaga Merancang ini di Telungagung saya nyari sampai ke hutan-hutan gak ada kita kesini kita cari nanti kita buat sayur di rumah nah ini nih ini yang di yang diambil segini nah ini rasanya seperti daging ayam kalau dimasak ini biasanya kalau di kayak gini nih kalau di Kalimantan ini ini dicampur dengan mie goreng ya bisa lah kayak gimana tuh ini Mas Yaur sudah dapat mana nah seperti ini nih sayurnya ini kayak gini nih alamnya tuh dan sangat sejuk kayak gini nih nah ini teman-teman ini yang dicari ini sebenarnya ini pupusnya ini nanti yang disayur ini sebenarnya sama kayak gini tapi lah kalau yang ini udah udah berdaun gini udah tua-tua gini gak gak enak kalau dimasak nah ini di titik awal tadi sekarang kita ke perkampungannya ini kandang kambing ini tadi jalannya lumayan susah untuk kesana ini perkampungan yang perumahan yang terakhir kalau dari bawah menuju ke ngerancah nah ini suasana kayak gini cuman ini agak silau karena memang ini tengah hari itu sangat silau kita tunggu bapaknya lewat itu tadi yang punya pakis bapaknya tadi yang punya pakis nah kalau yang ini buket ini perbukitannya ini oke sekarang kita lanjutin ke yang ke bawah ini airnya kayak gini cernih daerah sini airnya sangat cernih dan tanaman di kampung ini sangat bermacam-macam tapi walaupun bermacam-macam ini di daerah perkotaan gak ada pokoknya langkah-langkah seperti ini kapulaga terus durian durian ini durian terus apa lagi ya pokoknya di kota-kota gak ada kayak gini terus lalu pakis tadi memang kalau pakis tempatnya yang bisa hidup kayak yang tadi kayak di telaga halo adik oh iya ini tadi ada lagi tanamannya manggis terus ini cengkah nih macam-macam pokoknya kapulaga seperti ini nah kayak gini seperti lengkuas ya kalau kapulaganya cuman kalau yang ini aren ini yang biasanya dicari badeknya ini ini ada tangganya ini ikonik ya rumah ini di belakangnya belakangnya ini ada bukit-bukit terus yang ini ini manggis nah ini yang dicari yang sebenarnya yang saya cari ini cuman ini biasanya ini buat badek cari badek kayak gini cuman ini tadi kata warga sini banyak yang sudah katanya sudah mati gitu nah gini nih tuh bagus ya rumahnya ini dari segi latar belakang bukit sangat menarik dan kebunnya kayak gini nih daerah sini memang luas-luas kebunnya ini jengkol wong ini jengkol juga ada nih ini kulitnya ya kulit jengkolnya ini kayak gini ini ini jengkol ini juga langkah ini kalau di kampungku ini gak ada padahal kampungku itu juga pegunungan cuman gak ada jengkol seperti ini kayak gini nih kerumahnya tuh belakangnya bukit kayak gini ini jadi ini sebelahnya perigi teman-teman ini juga perkampungan lagi banyak sekali tapi banyak sekali jalanan-jalanan yang gendit kayak gini cuman yang bikin getah itu kanan-kirinya masih hijau tapi ini mobil masih besar selamat menikmati